Pasca pencopotan spanduk kerajaan King of the King di jalan Benteng Betawi, Cipondo, Tangerang, Banten, polisi memeriksa seorang yang namanya tertulis di dalam spanduk. Dari pemeriksaan saksi terkuak, pembuatan dan pemasangan spanduk diiming-imingi uang dari Bank Swiss. Spanduk kerajaan King of the King dicopot aparat kepolisian, namun kehebohan kerajaan tersebut terus berlanjut. Polisi memeriksa salah seorang saksi yang namanya tertulis di spanduk tersebut, yang merupakan pembuat dan pemasang spanduk. Ada kesanggupan daripada orang-orang yang ada di profil di Balihu itu untuk sanggup membayar utang negara itu. Dan itu saat ini kita sedang dalami prosesnya apakah memang ada unsur bidananya atau tidak. Sebelumnya kepolisian resort metro Tangerang Kota bersama Satpul PP menurunkan paksa spanduk yang merisikan sambutan terhadap seseorang yang dijuluki King of the King. Spanduk berisi kedatangan raja bernama Doni Pedro ke Tangerang, Banten. Raja Doni Pedro diklaim mampu melunasi seluruh utang dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Polisi mengimbau masyarakat tidak terpengaruh dan percaya dengan janji kerajaan yang belum terbukti kebenarannya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, INews melaporkan. Pemirsa tiga orang petinggi kekaisaran matahari Sunda Empire akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda, Jawa Barat. Ketiga petinggi Sunda Empire yaitu Nasri Banks, Ratna Ningrum, dan Rangga Sasana dikenai tuduhan penyebaran berita bohong atau hoax. Setelah ramai diberitakan dan menjadi perbincangan selama sepekan terakhir, Rangga Sasana, Nasri Banks, dan Ratna Ningrum ditetapkan sebagai tersangka oleh Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Jawa Barat, Selasa Sore. Sebelumnya ketiga orang memiliki jabatan penting di Sunda Empire tersebut menjalani pemeriksaan kedua dalam tahapan penyidikan pada Selasa Siang tadi. Penyidikan atas ketiganya didasarkan pada laporan model A yang dibuat oleh petugas di Rangskrim Umum Polda, Jawa Barat. Dari seluruh keterangan kemudian penyidik telah melakukan gelar perkara terkait dengan Sunda Empire dan dari hasil keterangan ahli dari alat bukti penyidik berkesimpulan bahwa kasus ini memenuhi unsur bidana sesuai di dalam pasal 14 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Meskipun telah ditirapkan sebagai tersangka, Rangga Sasana selaku sekgen Sunda Empire bersikukuh bahwa Sunda Empire merupakan pusat pemerintahan dunia. Untuk ini kejelasan bahwa simpang siurnya sejarah kita bisa maklumi ya oleh masyarakat Cuman juga namun ini sesungguhnya bahwa tata letak bahwa terkait dengan proses adanya keberadaan Sunda Empire perlu diketahui semuanya bahwa dunia ini milik Sunda Land yang terbagi atas enam wilayah itu dari dinasti ke dinasti. Ketikanya langsung ditahan dan akan menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Dayutno, AINews melaporkan.